Terima kasih Tentu kemenangan tersebut tak lepas dari permainan hebat dari bintang mereka, Cristiano Ronaldo Di mana pemain asal Portugal itu akhirnya kembali mencetak gol yang sekaligus membawa namanya Menjadi pemain pertama yang mencatatkan 800 gol di sepanjang sejarah sepak bola Berbagai reaksi pun datang setelah Ronaldo mencatatkan prestasi tersebut Termaksud diantaranya dari mantan pemain hingga dari rekan Ronaldo sendiri Dan untuk itu inilah reaksi dari para tokoh sepak bola Usai melihat Ronaldo menjadi pemain pertama yang mencatatkan lebih dari 800 gol Mungkin minggu-minggu ini merupakan minggu yang teramat buruk bagi seorang Cristiano Ronaldo Ya selain kalah dalam persaingan perebutan Ballon d'Or Dirinya juga menjadi korban fitnah dari bos French Football Pascal Ver Namun itu nyatanya tidak begitu dipikirkan oleh Ronaldo Karena ia lebih memilih fokus untuk memberikan yang terbaik bagi timnya, Manchester United Apalagi setan merah saat ini tengah dilanda krisis kemenangan Dan pertandingan melawan Arsenal menjadi langkah awal Ronaldo Untuk membuktikan jika dirinya masih menjadi yang terbaik saat ini Ya bermain melawan Arsenal yang tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi Nyatanya itu bukanlah masalah besar bagi Ronaldo Karena pemain burusnya 36 tahun itu Akhirnya kembali keluar sebagai pahlawan Usai berhasil mencatat gol Tak tanggung-tanggung Dua gol langsung diborong oleh Ronaldo ke gawang tim Miriam London itu Yang sekaligus membawa namanya menjadi pemain pertama yang berhasil mencatatkan lebih dari 800 gol Melihat rekor yang kembali dicatatkan oleh Ronaldo Reaksi pun langsung berdatangan Salah satunya datang dari legenda Arsenal, Thierry Henry Sambil bercanda, pria berusia 44 tahun itu Mengatakan jika dirinya membutuhkan dua nyawa Jika ingin menyamai torehan gol dari Ronaldo Saya akan membutuhkan dua nyawa untuk menyamai Cristiano Ronaldo Tentu dari segi jumlah gol yang dibuatnya Kata Henry pada Sky Sports Selain Henry, rekan Ronaldo di Manchester United Bruno Fernandes juga tidak mau ketinggalan Pemain yang piawai menendang penalti itu mengaku takjub dengan apa yang dilakukan oleh Ronaldo Menakjubkan Kita semua tahu dia meningkatkan permainan demi pertandingan Tahun demi tahun Dia ingin tetap menjadi yang terbaik dan itulah yang dilakukan Dia tahu bagaimana memotivasi diri sendiri Kata Fernandes pada Prime Video Sport Berikutnya datang dari Rio Ferdinand Mantan pemain timnas Inggris tersebut memperlihatkan reaksinya pada akun Twitter resmi miliknya Seperti yang terlihat pada unggahan berikut ini Selain dari toko-toko tadi, reaksi lainnya juga banyak yang datang dari dunia maya Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa orang ini Yang dimana mereka kebanyakan kagum dengan prestasi yang sudah dibuat oleh CR7 Usai pertandingan, Ronaldo pun langsung mendapatkan pujian dari Michael Carey Bagi mantan gelandang Manchester United tersebut, Ronaldo adalah pemain luar biasa yang pernah dilihatnya Pristano luar biasa minggu ini Dia tidak mulai melawan Chelsea, tetapi ini bukan masalah besar bagi kami Dia luar biasa Cara dia menjalankan permainannya tanpa celah sedikitpun Kata Carey, usai pertandingan Di sisi lain, kemenangan itu sendiri tentu menjadi perpisahan yang manis bagi Carey Karena lagam lawan Arsenal menjadi momen terakhir yang melatih setan merah Dan posisinya akan digantikan oleh Ralph Rangnick Dan jadi itulah reaksi dari berbagai tokoh sepak bola Setelah melihat Ronaldo kembali mencatatkan rekor dunia Dimana dirinya menjadi pemain pertama yang mencetak lebih dari 800 gol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!